Pansus Angket Haji DPR RI mengkritisi kebijakan optimasi kuota haji Kementerian Agama yang minim sosialisasi, sehingga berdampak pada pemberian kuota haji tidak sesuai daftar antrian. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya menyayangkan minimnya sosialisasi sehingga jemaah tidak bersiap melakukan pelunasan. Menurutnya, hal tersebut berdampak tidak maksimalnya penyerapan kuota haji, serta membuka opsi optimasi yang menjadikan pemanfaatan kuota tidak sesuai dengan urutan. Masa untuk hal seperti ini, itu diberikan informasinya terlalu mepet gitu loh. Kenapa tidak ada sosialisasi sejak dari awal bahwasannya jemaah itu untuk bisa melunasi? Sehingga tidak ada kuota yang tidak terserap. Dan akhirnya adanya opsi optimasi. Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Endang Maria Astuti menilai, Sis Kohat tidak bekerja dengan baik dan banyak celah penyimpangan. Fakta di lapangan ditemukan adanya praktik pengalihan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan. Mencoba untuk bertanya, titip dong ini satu, gak bisa karena itu Sis Kohat gak bisa dirubah. Fakta dan realita yang berkembang ketika kita tanya, jelas kok bisa dirubah? Dan siapa yang merubah? Nah, tentu saja hal ini perlu menjadi evaluasi.